Oke, balik lagi bersama saya di channelnya Bawang Project So, jadi di video kali ini saya mau mengganti atau pasang shockbacker Honda BCR Nah, jadi untuk langkah pertama kita lepas dulu ya dua bau di ini Kita lepas menggunakan obeng plus Nah, oke langkah selanjutnya kita congkel ya untuk si cover behelnya Jadi ini kita lepas menggunakan alat khusus untuk congkel bodi motor Jadi ini amannya tidak merusak si bodinya Jadi ini bodinya tidak akan lecet-lecet ya Nah, untuk nama alatnya ini tuh handy remover ya Tapi ini yang harga murahnya Tapi kalau handy remover merek KTC Jepang itu harganya cukup mahal Yaitu yang satu buahnya itu harganya sekitar 100 ribuan Jadi ini yang harga murahnya Kalian bisa cek aja lah atau cari-cari di toko online Terima kasih telah menonton! Nah, oke dan ini untuk si cover behelnya sudah terlepas Jadi untuk langkah yang selanjutnya kita lepas dulu untuk baut behelnya Nah, untuk lepas baut behelnya kita lepas menggunakan kunci ukuran 12 Kita bisa menggunakan kunci shock atau kunci T Terima kasih telah menonton! Nah, setelah si 4 baut behelnya sudah terlepas Jangan lupa kita lepas dulu ya untuk si baut yang pengait di behelnya Nah, kita lepas menggunakan obeng plus Nah, oke langkah selanjutnya kita lepas untuk baut yang ada di bagasi ini Jadi kita lepas untuk baut yang ada di bagasi ini Nah, yang disini juga pinggir aki Jadi kita lepas menggunakan kunci T ukuran 10 Nah, dan langkah yang selanjutnya kita lepas ya untuk baut klip ini Yang lempel di bagasi ini Kita tinggal tekan saja ya untuk baut klipnya ini Setelah itu kita lepas Nah, dan ini ada 2 baut klip ya sudah terlepas Nah, untuk langkah yang selanjutnya Kita lepas yang baut di pinggir aki ini Jadi ini kita lepas menggunakan kunci ring ukuran 10 Nah, setelah itu kita lepas juga ya Baut yang ada di bawah jok ini Jadi kita lepas menggunakan obeng plus Nah, jadi ini tuh bautnya ada 2 ya Sebelah kiri dan kanan Nah, setelah baut tadi sudah terlepas semua Jadi setelah itu kalian tinggal tarik saja ya untuk si bagasi ini Nah, kita tinggal tarik saja Jadi akan terlepas Oke, untuk langkah yang selanjutnya Karena ini mentok ya ke box filter Jadi kalian lepas dulu untuk si baut keongan CPT ini Kita lepas menggunakan kusite ukuran 8 Jadi ini kita lepasnya cukup 2 baut saja ya Untuk baut ini saja 2 Nah, kita tinggal tarik Nah, setelah itu kita tinggal cari ya baut box filter ini Nah, jadi kalian cari ya Baut ukuran 10, 1 Dan yang di depannya juga 1 Jadi kita lepas menggunakan kusite ukuran 10 Jadi yang kita lepas itu 2 baut ya Yang di box filter ini Dan langkah yang selanjutnya Kita lepas baut jogbacker ini Kita lepas menggunakan kunci ring ukuran 14 Jadi kita lepas ya baut jogbacker yang atas ini Nah, dan untuk langkah yang selanjutnya Kita lepas juga baut jogbacker yang di bawah ini Jadi ini kita lepas menggunakan kunci ring ukuran 12 Jadi ini akan saya contohkan pasangnya untuk 1 jogbacker aja ya Karena ini juga sama sih cara pasangnya Nah, setelah bautnya sudah terlepas semua Jadi setelah itu kita tinggal tarik aja untuk si shockbackernya Jadi caranya cukup mudah ya Nah, untuk lepas shockbacker yang kanan Kita lepas dulu Atau kita kendorkan dulu ya Untuk si baut kenal bautnya Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kalian tinggal masukin lagi aja ya Untuk shockbacker yang barunya Jadi untuk masukinnya ya sama sih Kita tinggal sambil dorong-dorong aja Nanti juga masuk Nah, jangan lupa juga untuk ringnya Kita pasang Terus kita pasang untuk si murnya Jadi awas ya Jangan sampai tidak ada yang terpasang Atau kalian lupa Nah, untuk langkah yang selanjutnya Kalian tinggal kencangkan lagi aja Kita kencangkan menggunakan kunci ring ukuran 12 Nah, jadi fungsi kita melapas si baut block filter ini Jadi pas masingnya ini tuh mentok ya Ke block filter Makanya kita lepas untuk si baut block filternya Jadi agar kita menggesernya enak ya Jadi kita tinggal geser aja untuk si block filternya Terus kita baut Nah, ini kita tinggal baut lagi aja Nah, ini juga kita melepas baut kenal potnya Jadi agar pas gencangin bautnya Atau masukin bautnya Tidak mentok ke kenal pot Nah, jadi kita tinggal geser aja ya Si kenal potnya Atau sambil ditahan Terus kita gencangkan bautnya Nah, oke Dan ini sudah terpasangnya untuk si shockbackernya Jadi penampakannya seperti ini Ya, dan disini bisa kalian lihat sendiri Jadi, sorry ya Kalau ini waktunya sudah malam Karena ya masanya juga Tadi saya pas sore Jadi ya tahu sendirilah Bukar-bukarnya agak ribet Ya, dan lumayan oke lah Jadi ini ya tampak ganteng si motornya Oke, jadi ini tuh Bisa kalian lihat sendiri ya Jadi ini tuh pasangnya tanpa coak-coak Nah, bisa kalian lihat sendiri Jadi ini masih bawaannya ya Atau belum di coak Oke, mungkin sekian dulu video dari saya Jika kalian suka dalam video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax